Episode 52, Bertemu Mama Mertua. Apa kamu Fajirah? Ucap Mama Irfan melihat Fajirah. Tante Viola? Ucap Fajirah terbelalak melihat siapa yang ada di depannya. Apa kamu Fajirah anak Sandi Agus? Ucap Mama terkejut. Iya Tante, Tante apa kabar? Fajirah berjalan cepat menuju perempuan paru bayi itu lalu memeluknya. Kamu kemana saja nak? Tante dan om sudah mencari kamu kemana-mana. Fajirah hanya di kota ini Tante bertahan hidup setelah ayah dan bunda meninggal. Ucap Fajirah mulai menangis. Tangisan Fajirah yang terdengar oleh Fajirah membuat pria kecil itu meradang. Bunda? Panggil Fajirah dengan wajah yang memerah menahan amarah. Fajirah segera melepaskan pelukan itu dan menatap Fajirah lembut sambil mengusap air matanya. Fajirah panggil Mama Piola berkaca-kaca. Nenek, kenapa membuat bunda menangis? Tanya Fajirah melotot dan berdiri di depan Fajirah. Aji, kenalin ini Om Ma Piola, dia teman nenek sayang. Aji sudah kenal bunda, nenek ini mamanya ayah. Dek! Jantung Fajirah berdetak lebih cepat mendengar ucapan Fajirah. Ia menatap putra semata wajahnya yang masih menatap Mama Piola sangar. Aji, sini nak, nenek mau peluk kamu, boleh kan? Ucap Mama Piola, menggapai Fajirah. Nenek jawab dulu kenapa bunda menangis. Apa yang sudah nenek lakukan kepada bunda Aji? Ucapnya tegas dan mengelak. Fajirah panggil Fajirah meninggi dan membuat pria kecil itu terkejut. Minta maaf sama nenek, sambungnya. Tapi nenek ini sudah membuat bunda menangis. Ucap Fajirah melemah. Dan Aji benci itu, sambungnya. Sayang, bunda gak apa? Bunda hanya teringat sama nenek. Apa bunda bohong sama Aji? Mata bulat itu menyelidik. Apa pernah bunda berbohong, nah? Fajirah hanya menggeleng sebagai jawaban. Ya sudah, sekarang Aji minta maaf sama Oma ya sayang. Ucap Fajirah lembut membelai kepala Fajirah. Ya bunda. Oma, Aji minta maaf ya karena gak sopan sama Oma tadi. Aji hanya gak mau bunda menangis, apalagi disakiti. Ucap Fajirah merunduk. Gak apa-apa sayang, Oma paham. Pasti Aji sayang banget ya sama bunda. Ya Oma, sayang banget. Makanya Aji marah kalau ada yang jahat sama bunda. Anak pintar, kamu mirip banget sama ayah, posesif dan berhati hangat. Walaupun dingin sih. Boleh Oma peluk Aji. Boleh Oma. Mama Piola langsung memeluk Fajri sambil meneteskan air mata bahagia. Ini yang sudah lama ia inginkan memiliki seorang cucu untuk menemani dia di saat sepi. Ahem. Dahaman terdengar dari samping mobil. Dia adalah Horison Dirgantara, ayah dari Irfan. Laki-laki itu hanya menatap Fajri dan Fajirah bergantian seolah tidak percaya. Anak perempuan dari sahabatnya yang selama ini ia cari sudah berada dalam genggaman putranya. Fajirah. Panggil laki-laki itu dengan mata yang berkaca-kaca. Om. Lirih Fajirah dan langsung berlalih memeluk laki-laki yang sudah seperti ayah baginya. Kamu apa kabar, nak? Sandi mengusap kepala Fajirah lembut. Jira baik, Om. Kamu kemana saja? Ya, Om sudah mencari kamu ke kampung tapi rumah di sana sudah kamu jual. Ya, Om. Jira pindah ke sini karena di kampung gak ada yang mau menerima Jira seorang pun, Om. Hah? Akhirnya Om menemukan kamu, nak? Sungguh Om sangat merasa bersalah karena tidak langsung menjemput kamu waktu itu. Gak apa-apa, Om. Jira sudah bisa hidup mandiri dari hasil penjualan rumah di kampung. Om sudah membeli rumah itu dan sudah atas nama kamu, nak? Om, serius. Fajirah menatap mata Papa Horison dengan tidak percaya. Ya, Om. Serius. Terima kasih, Om. Hiks. Sekuat tenaga, ia menahan tangisnya agar Pajri tidak kembali bertanya. Begitu juga dengan Papa Horison. Ia tidak menyangkakan menemukan gadis ini dengan cara yang tak terduga. Kita ngobrol di dalam view, Om. Tante ajak Fajirah. Iya, nak. Kalian mengobrol saja dulu Papa mau ke kantor Irfan sebentar. Mereka segera masuk ke dalam rumah dan berbincang banyak hal, termasuk cerita masa lalu Fajirah mulai dari awal kejadian hingga mereka bertemu kembali. Sementara Papa langsung pergi ke kantor Irfan. Apa Irfan masih kurang ajar sama kamu, nak? Mas Irfan sudah gak kurang ajar lagi, Tante. Dia lembut banget sama aku dan Fajri. Panggil Mama ya. Sebentar lagi kamu akan jadi menantu Mama, nak. Iya, ma. Terima kasih. Fajirah, belum mampu mengendalikan emosinya saat ini. Era mata itu seolah tidak ingin berhenti keluar. Hup, Mama mewakili Irfan meminta maaf sama kamu atas apa yang terjadi di masa lalu. Saat Irfan mengatakan jika ia sudah memiliki seorang putra dan akan menikah, Mama takut kalau dia berasal dari wanita malam yang gak jelas asal usulnya. Kamu tahu kan kalau Irfan memiliki kebiasaan bermain dengan perempuan, tapi Mama selalu percaya jika pilihan Irfan tidak pernah salah. Ia selalu bisa mengambil keputusan dengan baik. Mama harap kalian bisa bahagia setelah menikah nanti. Mama Piola menggenggam tangan Fajirah lembut sambil meneteskan air mata. Begitu juga dengan Fajirah yang sudah berkaca-kaca mendengar perkataan calon mertuanya. Tuhan, jika dari awal aku tahu mereka orang tua Irfan, mungkin aku akan menerima Irfan lebih cepat. Terima kasih untuk takdir yang telah engkau gariskan. Irfan juga mengatakan kalau kamu mengalami trauma. Iya mah, Jira mengalami trauma karena kejadian malam itu. Apa kamu gak mau berobat sayang? Jira sudah memulai pengobatan mah, hanya saja Jira ingin menghukum mas Irfan dulu agar tidak menjadi kebiasaan untuknya. Iya, Irfan memang menceritakan kalau kamu menghukumnya. Mama dukung keputusan kamu nak, dia laki-laki yang bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Hanya saja terkadang ego yang membuatnya berpaling. Jira paham mah, makanya keputusan itu Jira ambil. Siang itu mereka berbincang mengenai banyak hal, terutama bagaimana persiapan pernikahan yang akan dia adakan beberapa hari lagi. Sementara Pazri masih berada di luar untuk melakukan uji coba pesawat terbang. Miliknya ditemani oleh beberapa penjaga dan supir yang sedang beristirahat. Di perusahaan dergantara kop, Papa Irfan sudah berada di ruangan anaknya. Ia harus segera menemui Irfan untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ceklek, Irfan membuka pintu dan terkejut ketika mendapati laki-laki paru bayi itu berada di ruangannya. Papa, panggil Irfan mengernyit. Duduklah ada yang mau Papa bicarakan. Kapan Papa datang? Belum lama, apakah kamu masih ada menyiting hari setelah ini? Enggak, Pak, aku mau pulang setelah ini. Papa mau membicarakan masalah kamu dan Pajira. Apa yang mau Papa katakan? Ucap Irfan mewanti-wanti. Apa kamu sudah tidak menganggap Papa sebagai orang tua kamu? Maksud Papa apa? Tanya Irfan mengernyit. Kamu hanya mengatakan kepada Mama jika kamu akan menikah. Aku belum ada waktu untuk pulang, Pak. Makanya semua pekerjaan aku selesaikan dengan cepat agar bisa membawa istri dan anakku pulang ke rumah utama. Apa kamu masih ingat dengan perempuan yang sedang Papa cari? Mak, masih, Pak. Papa sudah menemukannya dan Papa harap kamu bisa membahagiakannya nanti. Maksud Papa apa? Bentak, Irfan. Aku sudah memiliki calon istri dan beberapa hari lagi kami akan menikah. Tegasnya. Papa sudah berusaha untuk berbicara baik-baik, Irfan. Tolong kamu hargai. Kalau Papa memintaku untuk membatalkan pernikahanku dengan Pajira, Papa sudah pasti tahu jawabannya. Duduk dulu, Irfan. Irfan patuh. Ia duduk dengan emosi yang membunca. Papa pikir tidak akan pernah menemukannya lagi, tapi kami dipertemukan dengan cara yang sangat tidak terduga. Sudah sampai mana persiapan pernikahan kalian? 70% selesai, Pak. Tinggal piting baju dan beberapa dekorasi lagi? Ia baguslah kalau begitu. Apa maksud Papa? Aku tidak mengerti. Perempuan yang baik dan setia itu tidak kita dapatkan dua kali, nak. Papa memang pernah membuat kesalahan, tapi Mama masih mau memaafkan semua kesalahan Papa. Dan sampai sekarang kalian masih merasakan bagaimana keluarga yang utuh. Begitu juga dengan kamu yang sudah membuat kesalahan pada satu wanita. Dia bisa menerima kamu dengan masa lalu kalian. Dan Papa yakin hatinya masih belum siap untuk menerima kamu. Tapi Papa harap kamu menikahinya bukan karena nafsu saja, tapi memang benar-benar ingin membahagiakannya. Jadikan kesalahan Papa sebagai pembelajaran bagi kamu. Papa berucap dengan tenang dan sambil menghala nafasnya. Sementara Irfan terdiam dan mencerna perkataan Papa yang sangat jarang mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Yuk kita pulang, mereka sudah menunggu di rumah. Ucap Papa dan beranjak dari sana. Apa maksud Papa? Siapa yang menunggu di rumah? Pikirannya berkelana. Apa perempuan itu bertemu dengan Pajira dan bertengkar? Atau Pajira mengalah lalu pergi dari sana? Tuhan jangan sampai. Mereka segera bergegas pulang ke rumah Irfan dengan tergesa-gesa, apalagi Irfan yang sudah memikirkan hal yang bermacam-macam.